KASAT BIN MAS AKPW LEMPAN GESO Bersama PS Kanit Bin Polmas Aibda Ferdinand melaksanakan giat pembinaan dan penyuluhan tentang penanggulangan kenakalan remaja cegah kasus bunuh diri dan penyalahgunaan narkoba dan HIV AIDS di SMA Kristen Makale pada tanggal 7 Februari 2023 Dalam kegiatan ini, dihadiri guru dan 232 siswa-siswi SMA Kristen Makale KASAT BIN MAS memberikan penyuluhan penanggulangan kenakalan remaja bahaya seks bebas atau prostitusi serta balap liar Kami berharap kepada para siswa-siswi untuk selalu bersikap disiplin dan patuh terhadap semua aturan dan dapat mengerti akan buruknya kenakalan remaja Diharapkan para siswa-siswi selalu bisa menjaga pergaulannya dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat serta cegah kasus bunuh diri keyakinan bahwa bunuh diri adalah tindakan yang keliru dan dilarang oleh agama Lebih lanjut dijelaskan bahwa anak usia remaja merupakan usia yang masih rentan disinilah faktor dari luar mudah sekali mempengaruhi kejiwaannya Untuk itu, jangan sampai pada usia seperti ini justru terjerungus pada narkoba minuman keras ataupun rokok yang dapat merusak generasi penerus bangsa Sebagai pelajar, tugas yang paling utama adalah belajar yang baik guna meraih prestasi dan mewujudkan cita-cita yang diinginkan serta menjadi harapan bangsa dan keluarga, ucap Kasat Bin Mas Sementara Kepala Sekolah SMA Kristen Makale, Martin Kala Lembang mengucapkan Terima kasih atas pihak kepolisian khususnya Polres Tanatoraja yang telah memberikan penyuluhan Semoga kegiatan ini tidak sampai di sini saja namun tetap berkesinambungan dan dapat membuat siswa-siswi kami dapat memperoleh pengetahuan yang baik dan mampu menjadi lebih cerdas, ucapnya Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan Terima kasih telah menonton!